Intro Ya usai viral rusak Ya infrastruktur jalan di Lampung, Presiden Jokowi Dodo mengecek langsung kondisi jalan dengan menggunakan kendaraan kepresidenan jenis sedan. Dengan mata kepala sendiri, Presiden Jokowi menyaksikan kondisi jalan yang sangat rusak parah. Mobil kepresidenan yang ditumpangi oleh Jokowi terpaksa melaju pelan melibas setiap jalan berlubang di jalan terusan Riak Yudu, Lampung. Bahkan sesekali berhenti untuk memastikan mobilnya tidak tersangkut di lubang jalan. Ya, tidak bisa dihindari mobil kepresidenan yang membawa Jokowi pun tersangkut ke jalan-jalan yang berlubang. Presiden Jokowi pun harus turun untuk melihat seberapa parah kerusakan jalan yang dilewatinya. Ya, sebelumnya Presiden Jokowi juga mendatangi Pasar Natar, Lampung Selatan untuk mengecek harga sejumlah komoditas pangan. Jokowi ditemani Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam kunjungannya, Jokowi melihat harga sejumlah komoditas pangan tergolong murah di Pasar Natar. Faktor itu dipengaruhi pasokan yang cukup dari berbagai daerah di Lampung dan sekitarnya. Namun Jokowi mengingatkan infrastruktur jalan menjadi salah satu kunci stabilitas komoditas dari pangan. Pertama tadi saya cek telur harganya sangat bagus sekali, Rp27.000, Rp26.000. Cabai sangat murah, bukan murah, sangat murah sekali. Terlalu murah Pak, Rp20.000. Terlalu murah sekali harga cabai. Bawang merah harganya juga baik, Bawang putih juga baik Rp30.000. Saya kira apa kalau bisa kita harga bisa kita turunkan terus, inflasi semakin menurun. Inilah saya kira yang kita harapkan pasokan banyak, stabilitas harga bisa dikendalikan, dan rakyat daya belinya akan meningkat. Ya contoh telur, asal pasokannya cukup, pasokannya melimpah, ya harga pasti turun. Cabai produksinya melimpah, artinya pasokannya melimpah, harganya pasti turun. Kuncinya di situ, jangan sampai pasokannya kurang. Ya, oleh sebab itu pentingnya, pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Ya, Presiden Jokowi Dodo juga menegaskan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di wilayah Lampung. Jokowi mengatakan perbaikan jalan ini akan dimulai pada bulan Juli mendatang. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi. Baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di, benar, jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, dia akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Tahun ini, pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni, karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Tidak sampai ke Rumbia berarti Pak? Ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak, para. Ya, ada penampakan menarik pemirsa saat Jokowi menyampaikan pentingnya infrastruktur dalam menunjang perekonomian kawasan. Ya, ini Gubernur Lampung, Adinal Juraidi, yang terlihat berdiri di belakang Presiden Jokowi seolah tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang Presiden. Ya, pemirsa, kerusakan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung ini sangat bertolak belakang dengan sejumlah penghargaan yang diterima oleh sang Gubernur Lampung, Adinal Juraidi, dalam memimpin daerahnya. Ya, pada pertengahan Maret yang lalu, Gubernur Lampung, Adinal Juraidi, tabarnya menerima penghargaan provinsi terbaik realisasi belanja daerah tertinggi di tahun 2022. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wamedagri, John Wempi W. Tipo, dalam ajang APBD Award 2023. Acara tersebut berbarengan dengan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2023 yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Rakornas tersebut bertema, percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, serta persiapan pilkada serentak. Penghargaan peringkat pertama prosentase realisasi belanja daerah dengan capaian 97,25% ini berbanding terbalik dengan kerusakan infrastruktur jalan di Lampung yang sempat viral. Yang menjadi pertanyaan tersendiri itu angka 97, sekian-sekian persen itu larinya kemana ya Pemirsa? Ya ini rusaknya jalan di Lampung terus menjadi perhatian publik, meski sejumlah jalan telah diperbaiki, tapi masih banyak jalan yang rusak. Lampung menjadi sorotan setelah rentetan kritik diberikan oleh Wadah, warga Lampung. Di antaranya adalah kritikan yang dibuat seorang pelajar asal Lampung, Bima Yudo Saputro. Kritikan ditujukan atas infrastruktur yang terbatas dan beberapa proyek mangkrak di kota baru Lampung. Perhatian publik pun tertuju kepada masalah infrastruktur jalanan Lampung. Warga Lampung protes jalanan tidak pernah mulus, padahal jalan mulus penting untuk kemajuan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Lampung beralasan perbaikan jalan terkendala oleh anggaran belanja daerah yang terbatas, bahkan kurang untuk perbaikan infrastruktur. Namun perbaikan jalan terus dilakukan, di antaranya jalan-jalan yang dilalui Presiden Joko Widodo. Perbaikan dilakukan mulai dari jalan menuju gerbang tol kota baru dan pasar Natar, dan perusahaan Ria Kudu. 6 bulan tergantung dengan besaran dari pekerjaan. Jadi, peranganan jalan kita itu sudah terprogram di dalam APBD Provinsi Lampung. APBD itu sudah disiarkan oleh Dewan yang terorbat di bulan Desember. Dan ini sudah kita mulai tender dari bulan Januari. Sudah terkontrak mulai 14 April. Dan kontrator mulai insensi bekerja setelah lebaran. Jadi, tidak ada kaitannya dengan oleh kena kiral berbekerja akan itu bukan begitu. Tapi yang jelas, kondisi jalan provinsi di Lampung, jalan kewadah provinsi itu ada 1.700 km. Dan yang kondisi nyaman, tapi itu 76 persen. Ini sudah sesuai dengan rencana kerja kita, dan sudah sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sementara itu, jalan-jalan yang tidak dilewati Presiden masih rusak parah. Salah satunya jalan yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang merupakan akses jalan utama menuju gerbang tol Lambu Kibang ini, mengalami kerusakan parah. Jalan sepanjang 6 km ini mengalami kerusakan parah sejak 3 tahun lalu, dan belum ada perbaikan serius dari pihak terkait. Kondisi ini sangat dikeluhkan warga. Tak jarang kendaraan yang melintas mengalami kecelakaan dan terguling. Bagaimana menurut Bapak jalan di Lampung ini? Wah, mantap lah ini. Mantap ini. Kalau untuk kolam lelih lebih salah, Pak. Jalan ini. Untuk masyarakat, Pak, semestinya kita ini minta pemimpin yang bijaksana. Jadi mengenai pembangunan jalan maupun di segala macam itu seharusnya, nggak usah 100 persen, Pak. 80 persen saja. Masyarakat kayaknya udah bahagia. Kalau jalan cuma parah, Pak. Lobangnya udah lalu-lalu. Jadi penghambat nggak sih, Pak? Penghambat, Pak. Ya kurang lebih kita terhambat di waktu kan karena kita pelan. Warga berharap segera ada tindakan dari pemerintah terkait, khususnya pemerintah Provinsi Lampung, agar segera memperbaiki jalan yang juga merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan juga terhubung ke jalan lintas timur Sumatera. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, Lampung ini tampaknya terus menjadi sorotan ya setelah rentetan kritik muncul terkait banyaknya jalan yang rusak. Kondisi tersebut bahkan memancing Presiden Joko Widodo untuk turun langsung ke lapangan mengecek kondisi jalan yang ada. Dan Presiden pun menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk mengambil alih kewenangan perbaikan jalan di provinsi dan kabupaten yang tidak mampu secara mandiri memperbaiki dengan APBD-nya masing-masing. Sebab sebelumnya pemerintah Provinsi Lampung beralasan perbaikan jalan ini terkendala oleh anggaran belanja daerah yang terbatas, bahkan kurang untuk perbaikan infrastruktur. Jadi pertanyaannya, tepatkah persoalan jalan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat mengingat pemerintah daerah juga punya anggaran tersendiri untuk infrastruktur jalannya? Kita akan bahas lebih dalam pemirsa saat ini kami sudah terhubung dengan sambungan daring atau via zoom bersama dengan tenaga ahli utama KSP Joanes Joko, LBH Bandar Lampung Sumayndra Jarwadi, serta pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya sahabat terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Bani, selamat malam Gus Kakong, Mas Jarwadi. Terima kasih semuanya atas waktunya dalam MNC Prime malam hari ini. Saya harus ke Bang Joanes terlebih dahulu mungkin. Kalau kita lihat bagaimana atau apa yang disampaikan oleh Pak Presiden hari ini begitu ketika pemerintah pusat akan mengambil alih untuk atau katakanlah anggaran untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada di Lampung ini akhirnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Tetapi yang juga jadi pertanyaan adalah apakah ada tindakan tersendiri atau ya katakanlah mungkin proses investigasi juga Bang Joanes terkait dengan APBD yang selama ini dianggarkan untuk perbaikan jalan atau infrastruktur di Lampung larinya kemana saja? Bang Joanes? Oh iya, terima kasih Mbak Fani. Jadi sebelum saya masuk ke spesifik ke Lampung Mbak, mungkin saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa kami di kantor staf presiden itu secara seringkali mendapatkan masukan dari saudara-saudara kita terutamanya yang di luar Jawa terkait dengan kondisi infrastruktur khususnya jalan daerah begitu Mbak. Jadi bukan hanya Lampung ya? Bukan hanya di Lampung Mbak. Jadi memang karena pandemi COVID-19 kemarin, kemudian ada beberapa prioritas-prioritas anggaran sehingga anggaran untuk terutamanya terutama untuk pembangunan infrastruktur daerah, jalan-jalan daerah, provinsi, kota, dan kabupaten itu mengalami penurunan begitu Mbak. Walaupun ya ini sekali lagi masalah anggaran ini kan urusannya sebenarnya prioritas antara pemerintah daerah dengan DPRD setempat mana yang akan diprioritaskan terhadap pos-pos anggaran tersebut. Nah terkait hal ini kebetulan saja Mbak kemarin sebelum lebaran itu sempat viral kritik dari tiktoker Mas Bima terkait kritik keberadaan jalan di Lampung. Dan memang kami dari tim kantor staf presiden itu langsung oleh Bapak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko setelah kemarin mengurusin, memantau arus mudik dan arus balik diminta untuk segera melakukan pengecekan di lapangan. Dan memang berdasarkan pengecekan kami di lapangan Mbak, situasi jalan-jalan di Lampung itu memang kalau istilah saya itu memang cukup lelah untuk dilewati Mbak. Kita akan lelah kalau melewati jalan-jalan di Lampung itu dan berdasarkan masukan dari... Sejelek itu ya Bang Joanas? Gimana Pak? Mas Joanas, sejelek itu ya jalannya? Iya, ya itu faktanya memang masih seperti itu begitu Mbak. Karena kami juga komunikasi dengan masyarakat setempat dan memang dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, tokoh-tokoh agama dan memang masukan utamanya adalah masalah infrastruktur. Nah terkait hal ini memang kalau untuk jalan-jalan daerah, Bapak Presiden itu syukur alhamdulillah itu sepertengahan Maret kemarin mengeluarkan satu impres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan koneksivitas jalan daerah. Dengan impres ini prinsipnya adalah pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, melakukan pembangunan jalan-jalan di daerah yang memang dianggap penting dan bisa menjadi mengkoneksikan berbagai sentra-sentra ekonomi, khususnya pusat perekonomian terkait pariwisata, pertanian, perkebunan, dan industri. Yang tujuan akhirnya melalui InPres ini, nantinya perekonomian masyarakat itu bisa tumbuh dan berkembang. Karena memang berdasarkan masukan dan memang ini kita sudah ketahui, kalau yang namanya jalan rusak itu nanti ujung-ujungnya adalah meningkatnya biaya logistik. Kalau sudah meningkat biaya logistik, ujung-ujungnya tidak efisien terhadap segala bentuk aktivitas dan kegiatan. Dan bagi masyarakat sehari-hari itu memang luar biasa untuk mereka butuh bekerja, sangat bekerja keras sekali terkait dengan kondisi jalan-jalan yang ada. Begitu Mbak. Baik, berarti semasif itu kan, apa namanya, keluhan dari masyarakat setempat. Ini mau saya konfirmasi kepada Mas Sumay Indra Jarwadi, tapi sebelumnya saya juga harus disclaimer terlebih dahulu, kami juga dari MNC News Prime sudah sempat mengundang pihak dari Gubernur Lampung, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur atau Sekda dari Lampung sendiri untuk bergabung bersama kita malam hari ini, tetapi belum ada yang memberikan jawaban, akan ikut serta dalam diskusi kita malam hari ini. Kalau gitu saya kembali ke Mas Sumay Indra, tadi saya ingin konfirmasi begitu. Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat ini sebegitu masifnya Mas, memang. Sampai Presiden pun turun ke lapangan dan juga menyaksikan secara langsung betapa kerusakan tersebut memang harus diperbaiki dan diambil alih oleh pemerintah pusat. Tapi menurut Anda Mas, apakah kebijakan ini tepat? Ataukah semacam, apa ya namanya, jalan mudah begitu untuk pemerintah daerah Lampung sendiri lari dari masalah? Ya, terima kasih Mbak Fani. Tadi sudah disinggung oleh Mas Joko, bagaimana kemudian pemerintah pusat hari ini menarik persoalan ini ke pusat. Tapi secara prinsip bahwa ini juga akan berkaitan dengan bagaimana situasi fokus dari pemerintah daerah terhadap upaya-upaya pembangunan yang ada. Kita bisa melihat dari pergub terkait dengan APBD bahwa APBD Provinsi Lampung itu ada sekitar 7 triliun, tapi kemudian hampir 4,2 triliunnya itu, itu disandarkan pada belanja operasional. Dan kemudian terhadap belanja modal itu hanya 1,4, artinya hanya sekitar 700 miliar terkait untuk pembangunan infrastruktur jalan. Dan apa yang hari ini Bapak Presiden lihat di lapangan itu adalah fakta-fakta atau hari-hari yang dihadapi oleh masyarakat Lampung terkait dengan bagaimana situasi infrastruktur yang begitu parah, yang selalu dihadapi oleh masyarakat Lampung. Dan pun juga bukan hanya secara infrastruktur, ada beberapa proyek yang mangkrak yang hari ini menjadi candi lah ya. Di Provinsi Lampung salah satunya adalah pembangunan kota baru. Karena sejauh ini LBH Bandar Lampung mendampingi beberapa kelompok masyarakat di sekitar area kota baru yang memang terdampak terhadap adanya pembangunan di wilayah kota baru itu. Dan hari ini masyarakat juga terus menuntut beberapa hal terkait dengan adanya pembangunan di kota baru. Oke, jadi tidak hanya jalanan, tapi juga infrastruktur pendukung lainnya termasuk di kota baru begitu ya, Mas Umayidra ya? Oke, saya ingin konfirmasi lagi mengenai anggarannya. Jadi awalnya sebenarnya dianggarkan 72,44 miliar rupiah atau 7,38 triliun, tapi yang turun itu 750 miliar. Ya, kalau dari Pergub nomor 7 tahun 2022 terkait dengan penjabaran APB di Provinsi Lampung, memang terhadap belanja modal yang ada di Provinsi Lampung itu sekitar 1,46 triliun. Dan kemudian peruntukannya salah satunya ada berkaitan dengan jalan, kemudian irigasi, dan lain sebagainya. Yang secara prinsip ada sekitar 900-an triliun. Artinya itu juga kemudian terbagi lagi ya kan untuk irigasi, dan lain sebagainya. Baik, baik. Saya kalau begitu, yang ini harus saya tanya kepada Pak Agus. Pak Agus, kalau dari kacamata Anda sebagai pengamat kebijakan publik, melihat bagaimana alokasi dari anggaran daerah untuk perbaikan infrastruktur tersebut, idealnya berapa prosentasanya untuk masing-masing sektor? Kalau ideal itu hanya Tuhan yang ideal. Aduh, oke. Karena itu sangat sesuai, tergantung pada kebutuhan. Nah, pembangunan di daerah itu kan kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif. Eksekutif membuat anggaranya, lalu dipresentasikan di legislatif untuk minta persetujuan. Nah, itulah yang setujuan. Kenapa bisa cuma sekian? Kenapa yang untuk belanjarannya lebih besar? Itu kan yang harus kita tanyakan. Kenapa bisa begitu? Dasarnya apa? Gak ada anggaran ideal, itu tidak ada. Nah, jadi sekarang itu mesti dijelaskan. Karena begini loh, kenapa itu tidak sesuaikan? Masing-masing Pemda itu kan punya bawasda. Di provinsi ada bawasda di kabupaten kota, ada SPI, kemudian ada BPKP. Kalau itu adalah anggaran dari APB di APBN. Nah, kenapa tidak ada audit hasilnya seperti apa? Sudah berapa tahun tadi, Pak Pak Pak, penonton apa yang ditanya tadi? Tiga tahun katanya. Nah, hasilnya apa itu? WTP. Ya kan? WTP itu wajib tanpa pengecualian. Artinya kan bagus. Ternyata tidak. Nah, jadi ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Persoalan Presiden mau mengambil alih ke pusat sih baik-baik saja. Cuma sekali lagi secara regulasi tadi ada impresnya. Tetapi daerah lain bagaimana? Jambi itu hancur juga karena betubara. Provinsi lain sama. Di Kalimantan, di Papua, di mana-mana sama. Apakah itu akan ada tambahan di setiap provinsi? Karena tidak adil kalau hanya di Lampung. Kan secara kebijakan tidak adil. Nah, itu yang harus penyakit. Kemudian anggaran APBN pemerintah cukup tidak. Itu yang jadi persoalan. Jadi, tadi agak kecepatan Presiden mengambil alih itu seharusnya dibahas dulu. Karena kalau tidak nanti Mas Joe bisa jelaskan. Kalau tidak nanti bisa pada minta loh itu. Terus anggarannya nggak ada. Nah, ini yang menjadi persoalan nanti ke depannya. Jadi, kita tidak boleh setiap daerah itu diskriminasi nanti. Masih ada yang mau ingin saya gali kepada Pak Agus. Tapi, saya harus konfirmasi kepada Mas Joanes. Ini gimana Mas Joanes gitu? Kalau dianggap ini kebijakan diambil terlalu cepat. Sementara nanti pasti pemerintah daerah yang lain juga. Apalagi kalau misalnya ada video-video viral tentang jalanan atau infrastruktur yang rusak. Di daerah-daerah yang lain, seperti tadi Mas Joanes mengatakan. Masih banyak, masih masifnya begitu. Keluhan dari masyarakat terkait dengan infrastruktur pendukung yang belum betul, belum baik. Ya, justru terkait dengan INPRES ini, Mbak. Itu kan pemerintah pusat sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran untuk konektivitas jalan daerah ini. Pengusulannya itu nanti bisa menjadi dua arah begitu, Mbak. Dua arah adalah yang pertama bisa dari atas ke bawah. Di mana pemerintah pusat melalui badan jalan nasional itu bisa melakukan pengecekan di daerah-daerah. Daerah-daerah mana dengan skala prioritas seperti apa. Terutamanya, diutamakan adalah jalan-jalan daerah yang menghubungkan sentra-sentra pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah bisa melalui usulan pemerintah daerah. Ataupun sebenarnya masukan dari masyarakat kepada pemerintah pusat. Jadi sebenarnya memang betul apa yang dikatakan Mas Goskong tadi, Goskakong tadi bahwa kondisinya adalah, posisinya adalah memang hari ini Bapak Presiden itu memiliki visi tentang bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ketika jalan-jalan nasional, kemudian jalan tol juga sudah mencapai target-target yang dituju, tetapi masih terhambat dengan kondisi jalan-jalan daerah, maka Bapak Presiden mengambil inisiatif dengan mengeluarkan impres ini agar jalan-jalan daerah yang dianggap strategis itu bisa segera langsung dieksekusi. Demikian Mbak. Lampung dianggap strategis berarti ya Mas Joanes? Iya kalau kita lihat kan bagaimanapun juga Lampung itu adalah daerah pertanian, daerah perkebunan, yang salah satunya juga dia menyanggak untuk suplai ke Jawa begitu Mbak. Selain itu juga menjadi pintu masuk dari Jawa ke Pulau Sumatera. Tetapi sekali lagi, ini tidak hanya terbatas di Lampung. Di daerah-daerah lain di mana sentra-sentra pertumbuhan ekonomi itu menggeliat dan diperlukan campur tangan pemerintah pusat karena ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengambil alih, dalam memperbaiki jalan-jalan daerah, disitulah pemerintah pusat akan masuk tentu dengan prioritas-prioritas pertimbangan tertentu. Dan pada titik ini sebenarnya Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada empat kementerian lembaga, Bapak Penas, kemudian Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengecekan-pengecekan dan melakukan seleksi juga perhitungan-perhitungan terkait hal ini Mbak. Oke, pengecekan tersebut juga akan dilakukan secara menyeluruh ya Mas Joanes termasuk kepada ya bagaimana kinerja dari Pemprov atau Pemda setempat? Ya kalau itu, itu satu persoalan lain lagi Mbak di lain infrastruktur gitu. Seperti yang disampaikan oleh Adi, Mas Gus, Gus Agus Pambagio itu, kondisinya adalah ya itu nanti BPKP bagaimana kita mengevaluasi Kementerian Dalam Negeri juga melakukan evaluasi-evaluasi. Oke, baik.